Tips meredakan demam bila sirup parasetamol belum tersebut. Halo selamat siang, berjumpa lagi dengan Dr. Kristiawan, spesialis THT. Hari ini Rabu, tanggal 19 Oktober 2022. Kami sebagai tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan juga apotik-apotik di seluruh Indonesia, mendapat surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk sementara, tidak boleh meresepkan obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup. Termasuk apotik tidak boleh menjual obat-obatan dalam bentuk sirup. Nah ini kan tentu akan membingungkan Bapak Ibu ya. Nah bagaimana kalau apalagi di musim penghujan ini kan sering anak kita batuk pilep demam ya. Nah saya mau membagi tips sedikit bagaimana kita meredakan demam secara alamiah. Nah itu ya, pertama adalah kompres-kompreslah hangat. Jadi bukan dingin ya, kompres hangat dengan air hangat tentu pakai waslap atau pakai apapun. Di dahi, di ketiak, di dada, kemudian di selangkangan. Nah tujuannya adalah supaya hipotalamus kita atau regulator suhu tubuh di otak kita itu menyuruh tubuh untuk membuang panas. Panas caranya adalah pasodilatasi pembuluh darah jadi mungkin nanti akan banyak keringat, kemudian akan banyak kencing gitu ya. Nah dengan di kompres hangat supaya tadi termolek regulator di tubuh kita membuang panas. Nah yang kedua tentunya bapak ibu harus minum banyak, anaknya ya, anaknya harus minum banyak supaya membantu ginjal juga membuang suhu tubuh yang panas itu melalui urin. Nah itu yang bapak ibu perlu lakukan. Kemudian yang kedua, waspadalah terhadap demam yang tinggi di atas 40 dan tidak boleh lebih dari 72 jam. Nah bila suhunya terlalu tinggi, segeralah bapak ibu pergi ke UGD atau ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dimana nanti tentunya para nages akan memberikan obat penurun panas. Bisa berupa injeksi, bisa berupa obat rektal atau yang dimasukkan lewat anus gitu ya. Nah mudah-mudahan ini membuat bapak ibu tenang bagaimana cara menurunkan demam pada anak bapak ibu yang kebetulan karena musim perubahan pancaroba ini mengalami sakit ya. Nggak usah perlu khawatir, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini penyebab dari gagal ginjal akut, misterius yang sedang marah ini bisa segera berlalu begitu ya. Semoga bermanfaat, tetap sehat selalu, salam!